Saat kemudian Ini yang kebaik Nah sekarang bagaimana Bagaimana-bagaimana ini Bagi-bagi Bagi-bagi Karena kehidupan alam barzah Tidak dikauhnya siapa Akhikatnya Kecuali Allah subhanahu Pelajaran lain Adakah kita hampir dari hadis ini Adalah penerang Adanya perbanyakan Adanya perbanyakan Yang akan dihajurkan Pada majid Kemudian nanti Akibatnya Apakah dia akan mendapatkan Nekmat Atau mendapatkan Adanya perbanyakan Menetapkan adanya soal Pertanyaan Kemudian menetapkan adanya Nekmat Dan menetapkan adanya Adanya perbanyakan Bapak-banyakan Bapak-banyakan Yang menjelaskan Yang menjelaskan Tentang Yang menjelaskan Yang menjelaskan Jadi kalau Lihat Bajalah Bajalah Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Al-Maih takfutul bahan-tidak. Ketika seseorang yang akan menenggarkan dunia ini Tidak ada selama-selama yang akan berpengaruhi kematian Al-Maih takfutul bahan-tidak ada perempuan Apabila orang-orang s.a.w. Al-Maih takfutul bahan-tidak ada perempuan Para malaikat mengatakan kepada mereka, kepada orang ini Keluarlah Ruh yang baik itu berada pada jasad yang baik itu Saya ingin memberikan katakan Sabda Nabi Ar-ruh soibat Ruh yang baik Berada dalam jasad yang baik Berada dalam jasad yang berpengaruhi kematian Apa yang melakukan? Konsep atau koidah ini Penting untuk kita pahami dan kita yakin Karena ada seorang orang yang biasanya bahwa Jasad dan lo itu terpisah Keyakinan yang meyakini atau orang yang meyakini Bahwa jasad dan lo itu terpisah Mereka berat-at-at Kita boleh berbuat maksiat Karena yang berbuat maksiat itu fisik Jadi orang yang berbuat maksiat itu tidak dosa Bapak Ibu Kenapa? Selama jiwanya baik, selama rumahnya baik Itu tidak berlaku Karena yang berbuat maksiat itu adalah jasad dan lo itu Ambil contoh bakannya Orang bersinah Dia tidak dosa Kalau dia lagi sholat Sholat, kuasa, banyak kebutuhan dan sebagainya Tidak ada sebab yang berubah maksiat itu adalah fisiknya Keyakinan modal seperti ini Dimiliki oleh orang-orang yang memiliki oleh orang-orang yang memahami dikuran Atau orang sekolah Tanpa sekolah itu Dengan saja mereka memisahkan antara urusan dunia Dan urusan agama Atau urusan agama dan urusan negara Tidak ada memisahkan antara fisik dan ruh Yang beratibat kepada Menghalalkan Salah satunya Menghalalkan apa yang masukkan Kalau tidak salah Saya pernah tampilkan Semuanya Yang pertama Tidak mencapai Orang berbuat Semacam Kalau dia ada ibadah Sebab ibadah Tidak menemukan Ruh Selamat tidak menggantung orang Selamat tidak menggantung orang Tidak apa-apa Kemudian yang kedua Yang kedua adalah dengan Analogi Atau kias Kiasnya gini Kalau seorang dosen Boleh menjual otaknya Untuk mencari Nafkah Seorang penjahit Boleh menjual Tangannya Juga untuk mencari Nafkah Bahkan dibilang Seorang penghutbah Boleh menjual Mulutnya Juga yang Menjual Duit Mengapa seorang pelaku Tidak boleh menjual Selanjutnya Tidak juga Tidak boleh menjual Tidak Logis Analogi Analogi Dibilang apa sih bedanya Antara otak Mulut Dan tangan Dengan pelanggan Sama-sama Anggota badan Kenapa Menjual ini Tidak boleh Menjual yang ini Tidak boleh Ya Saya dulu pernah tampilkan Kalikus juga Orangnya Yang mengatakan Dalam tulisannya Sedalam Keluat tulisannya Jadi disini Yang penting adalah Memperyakinkan kita Apa yang Nanti katakan Wahai Wahai Ruh yang baik Oh ruji Keluarlah Kamu Keluarlah Kamu Dari tulis Kanat Piljasadit Tolik Keluarlah Kamu Kamu Berada Dalam Jasad Yang baik Sama Dengan Ketika Malaikat Berkata Kepada 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 Orang Jahat Keluarlah Kamu Keluarlah Kamu Wahai Ruh yang Jahat Ruh yang Buruk Yang jelek Kamu 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 berada Kamu berada Kamu berada Dengan Menulap Tentu Menulap Maksiat Maksiat yang kita Dosa yang kita Ranggungkan Menjadi Aman Baik Yang akan Menemani kita Nanti Siapa Siapa diantara Siapa diantara kita Yang tidak Berkuat Maksiat Tidak ada Siapa yang diantara kita Tidak pernah Berkuat Dosa Tidak ada Semua kita Banyak Banyak Membuat Maksiat Banyak Membuat Dosa Bisa jadi Mulai Bangun Sampai Cuma Masalahnya Bagaimana Masalahnya Ketika Rasulullah Mengatakan Setiap Manusia Yang punya Potensi Yang sangat Besar Memangkan Kesalahan Setiap Manusia Tanpa Kejuali Jadi Kesalahan Itu Dosa Itu Memang Sibat Bawaan Bawaan Manusia Sehingga Kemudian Para Belawang Mengatakan Kalau Tidak Bersalah Kalau Tidak Bersalah Bukan Manusia Jadi Kalau Masih Mau Disebut Manusia Bapak Bersalah Bapak Bersalah Cuna Dosa Dan Kesalahan Mungkin Harus Bisa Kita Ubah Menjadi Ketahatan Bagaimana Kita Bisa Memulap Maksiat Menjadi Tahan Insya Allah Bukan Depan Kita Coba Kita Kaji Ketaatan Atau Masyiat Menjadi Amal Solai Amal Solai Teman Kita Di Kubur Insya Allah Kita Kita Dicarakan Tangan Tuhan Tuhan Ada pertanyaan Tuhan 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 Yang membedakan Maksiat Tuhan Yang membedakan Maksiat Tuhan lalu ada yang berjiwa pasti mati bukan yang beruh nah ini jiwanya kemana karena tadi ngomong-ngomong beruh kan jiwanya kemana dan saya pernah baca hadis hidupnya sudah mati itu nanti di akhirat jiwa itu akan ditarik seperti kibat kalau disemulai di sana nah jiwanya kemana kita tadi kan dicarakan yang dikembangkan kebanyakan jasa setelah beda berusaha di kebanyakan Allah juga jelas bahwa setiap yang berjiwa maksimati nah ini penjelasannya bagaimana, jadi dikatakan bahwa kalau orang yang berbeda bahwa jiwa dan beruh itu berbeda itu literal tapi kita tahu bahwa jiwa dan beruh itu dua-duanya makhluk kalau Allah, nah ini kemarin di jiwanya karena tadi kebanyakan bahasanya kalau orang yang baik malaikat akan terserah bahwa keluarlah jiwa yang tenang menuju rahmat tapi kalau yang jahat menuju ke lak-lak orang ya baik kita punya tiga istilah ada tiga istilah yang digunakan dalam buah atau boleh sebut empat dalam bahasa Arab yang pertama ruh kata nafsu ini yang kedua yang kedua an-nafsu yang ketiga al-akluh yang kedua al-akluh yang ketiga ar-ruh musuh wan-nafsu wal-akluh 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 bahasa kita ruh itu ruh atau roh kemudian an-nafsu kata nafsu ini itu isi jasa diterjemahkan dengan jiwa kemudian yang ketunya al-akluh akal yang mana yang ketiga al-akluh hati jadi ini empat istilah yang terkadang terkadang punya pengetahuan yang punya pengertian sendiri dan terkadang dia melalui pada substansi yang sama jadi ketika disebutkan ruh kemudian jiwa kemudian hati kemudian maskah substansinya sama coba kita baca teman-teman s.a.w.t yawma ulayan wakma walabah ila man atatah al-akluh 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 Allah katakan al-akluh al-akluh kalau itu bahan saya kencangkan hadi pada hari itu hari kiamat tidak bermanfaat anak dan tidak bermanfaat harta anak yang banyak harta yang banyak layan ruang sudah bermanfaat ila wakma kecuali bagi yang datang hadap Allah dengan Qal bin Salim Nah sekarang bagaimana kita keterjemahkan Qal bin Salim Hati yang baik boleh Jiwa yang baik boleh Ruh yang baik Jadi keempat istirah tadi Akhi, akal Kemudian jiwa Kemudian satu lalu Bisa suatu saat dia punya Masih-masih punya makna Atau punya hati Pada saat yang lain keempat ini Membunuh kepada suksansi yang sama Barangkali tidak jauh Dengan istirahat Ada istirahat iman islam Iman islam takwa Adalah istirahat wakil miskin Dan beberapa istirahat lainnya Yang sebenarnya Kalau kita bicarakan Perbedaannya Tidak ada manfaat Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih